Pemirsa aksi perampokan di sebuah minimarket di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat, rakam kamera CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri mengancam karyawan toko dengan sebilah kolok. Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket di Jalan Karang Nunggal, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Pelaku yang mengenakan masker langsung menuju kasir sambil menodongkan kolok. Korban yang ketakutan tak berkutik saat pelaku mengambil sejumlah rokok dan menguras uang yang ada di dalam kasir. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 2,4 juta rupiah. Di sini, cina diam-diam saja. Gak boleh bilang apa-apa, gendak siang sambil bawa golok. Golok-golok dulu ya. Pesannya waktu itu diam saja ya? Diam saja di sini, di pojok. Terus yang diambil apa saja itu? Yang diambil uang tunai sama uang kasir sama ikut sama repot. Pasca kejadian, aparat kepolisian dari Polsek Karang Nunggal dan Polres Tasik Malaya langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, Anyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.